Selamat pagi, salam sejahtera. Berita hari ini daripada Sinar Haryat. Muhyiddin temui saya untuk dapat sokongan jadi Perdana Menteri sekali lagi. Setelah dikemas kini daripada Kuala Lumpur, pengerusi Parti Pejuang Tanah Air ataupun Pejuang Tundok Temahadir Muhammad mendedahkan Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menemuinya baru-baru ini bagi meminta sokongan untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Bagaimanapun, Dr. Mahadir dalam masa yang sama turut tertanya-tanya sebab ahli parlimen pagoh itu bertindak sedemikian. Malahan katanya Muhyiddin juga menyidari pejuang bukan parti yang kuat dan kalah dalam PRN Johor dan tidak mempunyai sumber keuangan yang kuat. Saya tidak tahu hendak kata apa sebab saya tidak ada, saya tidak jadi Perdana Menteri kerana Muhyiddin. Dia tikam belakang, jadi saya tidak dapat jadi Perdana Menteri. Sekarang ini Muhyiddin minta tolong orang yang ditikam belakang tapi tidak mati lagi untuk dia minta tolong. Katanya pada sidang akhbar sebaik selesai mesyuarat bersama Yayasan Anti Rasa Malaysia di Yayasan Al-Bukhari disini pada Jumaat. Beliau juga berkata demikian ketika ditanya mengenai laporan mengatakan bahwa Muhyiddin ada menemuinya baru-baru ini. Dalam pada itu ditanya mengenai apa faktor lain yang menyebabkan beliau sukar untuk bekerja sama dengan Muhyiddin Ali Parlimen Langkawi itu berkata ia disebabkan adalah beberapa perkara. Ujarnya, semasa bergelar Perdana Menteri, kepimpinan Muhyiddin tidak disenangi ramai pihak. Muhyiddin bukan Perdana Menteri yang baik sebab itu tidak ada sebab orang hendak pilih dia semula jadi Perdana Menteri. Lainlah kalau dia berikan satu pencapaian yang baik kepada Malaysia. Pada Kamis, Presiden Pejuang Datuk Sri Murkiris Mahadir mendedahkan Muhyiddin mengadakan pertemuan bersama Dr. Mahadir. Jelas Murkiris dalam pertemuan itu, Muhyiddin ada mengemukakan cadangan gabungan parti dalam PRN cabut cadangan gabungan parti dalam pilihan raya umum ke-15 senan. Selamat pagi, salam sejahtera. Berita hari ini daripada Sinar Harian. Muhyiddin temui saya untuk dapat sokongan jadi Perdana Menteri sekali lagi. Setelah dikemas kini daripada Kuala Lumpur, pengerusi Parti Pejuang Tanah Air ataupun Pejuang Tundok Temahadir Muhammad mendedahkan Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menemuinya baru-baru ini bagi meminta sokongan untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Bagaimanapun, Dr. Mahadir dalam masa yang sama turut tertanya-tanya sebab ahli parlimen pagoh itu bertindak sedemikian. Malahan katanya Muhyiddin juga menyedari Pejuang bukan parti yang kuat dan kalah dalam PRN Johor dan tidak mempunyai sumber keuangan yang kuat. Saya tidak tahu hendak kata apa sebab saya tidak ada saya tidak jadi Perdana Menteri kerana Muhyiddin. Dia tikam belakang jadi saya tidak dapat jadi Perdana Menteri. Sekarang ini Muhyiddin minta tolong orang yang ditikam belakang tapi tidak mati lagi untuk dia minta tolong. Katanya pada sidang akhbar sebaik selesai mesyuarat bersama Yayasan Anti Rasul Malaysia di Yayasan Al-Bukhari disini pada Jumaat. Beliau juga berkata demikian ketika ditanya mengenai laporan mengatakan bahwa Muhyiddin ada menemuinya baru-baru ini. Dalam pada itu ditanya mengenai apa faktor lain yang menyebabkan beliau sukar untuk bekerja sama dengan Muhyiddin Aliparlimen Langkawi itu berkata ia disebabkan adalah beberapa perkara. Ujarnya, semasa bergelar Perdana Menteri, kepimpinan Muhyiddin tidak disenangi ramai pihak. Muhyiddin bukan Perdana Menteri yang baik sebab itu tidak ada sebab orang hendak pilih dia semula jadi Perdana Menteri. lainlah kalau dia berikan satu pencapaian yang baik kepada Malaysia. Pada Kamis, Presiden Pejuang Datuk Sri Murkiris Mahadir mendedahkan Muhyiddin mengadakan pertemuan bersama Dr. Mahadir. Jelas Murkiris dalam pertemuan itu, Muhyiddin ada mengemukakan cadangan gabungan parti dalam PRN cebuk cadangan gabungan parti dalam pilihan raya umum ke-15 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!